Jika berhadapan dengan keadaan bahaya dan terdesak, makhluk hidup terutama hewan pasti memiliki refleks untuk menyelamatkan diri. Pada beberapa kejadian, ternyata refleks para hewan-hewan ini banyak yang tak terduga dan mengundang tawa. Berikut on the spot merangkumnya dalam 7 Aksi Lucu Hewan Menyelamatkan Diri. Tekawanan Antelop Impala atau Rusa Afrika menjadi sasaran dua ekor citah kelaparan di Taman Nasional Kruger Afrika Selatan. Di tengah langkah putus asanya, tekor rusa membuat lompatan sempurna ke arah jendela mobil yang terbuka. Sementara itu, mobil tersebut sedang disesaki oleh wisatawan yang juga menghindari terjangan cita. Mujur, sang predator tidak ikut melompat ke dalam mobil. Setelah sang rusa berada di dalam mobil, terdengar teriakan anak perempuan dan beberapa orang dewasa yang ingin agar pintu dibuka supaya rusa itu pergi. Akhirnya, setelah salah satu penumpang berhasil membuka pintu, rusa Afrika itu terlihat sudah berada di seberang jalan melalui jendela lagi. Demi menyelamatkan nyawanya dari terkaman seekor singa gunung, seekor kucing hutan nekat memanjat batang kaktus setinggi 15 meter di gurun Sonora, Arizona, Amerika Serikat. Ia bahkan bertahan di ujung kaktus selama 6 jam. Sepertinya rasa takut yang menghantuinya mengalahkan rasa sakit dari duri-duri kaktus yang menusuk badannya. Menurut seorang fotografer, Kirk Honger yang mengabadikan momen ini, kucing tersebut tertatih menaiki bahan kaktus demi tetap hidup. Sang singa tidak mengejar kucing hutan itu sampai ke atas kaktus. Tetapi ia hanya berputar-putar di bawahnya sambil beberapa kali menggeram. Ia pun kemudian berbalik dan berlari kembali ke arah ia datang. Dua ekor pinguin sedang saling mengejar dalam sebuah sungai berbatu. Jarak keduanya cukup dekat. Hingga untuk lolos dari kejaran temannya, pinguin tersebut memutuskan untuk melakukan aksi yang lucu. Ia pun membuang gas di dalam air. Ketika melihat gelembung udara di dalam air, teman pinguin yang mengejar pun otomatis menggeram, berhenti mengejar dan berbalik arah. Ia tak mau mencium bau buang angin pinguin yang dikejarnya tersebut. Seekor pinguin dikejar oleh dua ekor paus besar. Ia tampak berenang tanpa arah untuk menghindari kejaran paus-paus ini. Sebuah kapal kecil berpenumpang pun menjadi tempatnya menyelamatkan diri. Salah seorang penumpang kapal tersebut merekam kejadian kejar-kejaran ini. Pinguin sesekali melompat ke atas air dan kemudian diikuti oleh para paus. Ketika tengah mengikuti kejar-kejaran di dalam air ini, tiba-tiba sang pinguin sudah berada di dalam kapal. Dengan tenang, sang pinguin pun mendekati penumpang lain. Sedangkan para paus pun berenang berbalik arah. Menurut pengakuan salah satu penumpang, para paus tersebut tengah bermain-main dengan pinguin itu dan tak bermaksud untuk pemangsanya. Ternyata singa, sang raja hutan pun bisa menjadi sasaran predator. Seekor singa di alam liar Afrika terpaksa harus memanjat pohon tinggi untuk menyelamatkan diri dari kejaran sekelompok hyena yang hendak memangsanya. Sementara singa tersebut aman di atas pohon, beberapa teman singa lainnya juga harus berhadapan dengan para hyena yang kelaparan. Bahkan ada beberapa ekor hyena yang setia menunggu di bawah pohon. Setelah beberapa lama, akhirnya kawanan hyena pergi. Tang singa pun dengan sangat berhati-hati turun dari pohon. Ia turun dengan sangat perlahan agar tidak jatuh. Dua ekor monyet tengah asik bermain kejar-kejaran. Monyet yang dikejar pun memutuskan untuk naik ke atas pohon untuk menghindari kawannya. Ternyata sang kawan pun ikut menghampirinya ke atas pohon. Tak hilang akal, monyet tersebut memanjat keranting di ujung pohon. Taktik ini berhasil karena sang kawan berhenti mengejarnya dan turun dari pohon. Sayangnya karena sang monyet terlalu berat untuk keranting tersebut, ia pun terjatuh karena kerantingnya patah. Kadal bernama Brown Basilisk ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Hewan yang berhabitat di Amerika Tengah dan Selatan ini bisa berlari di atas air, terutama untuk kabur dari serangan predator. Seperti pada kesempatan kali ini, ketika seekor ular mengincarnya di sebuah sungai, sang kadal dengan sigap berlari kencang di atas air kabur dari sang predator. Taukah Anda bahwa ternyata kalkun juga memiliki cara yang unik untuk menyelamatkan diri? Ia biasanya mengubur diri di dalam tanah untuk kabur dari serangan predator. Itulah yang dilakukan sekawanan ayam kalkun berikut ini. Mereka menggali tanah dan berusaha membuat lubang untuk bersembunyi di dalamnya. Pemirsa, itulah tujuh aksi lucu hewan menyelamatkan diri versi on the spot. Pemirsa, itulah tujuh aksi lucu hewan menyelamatkan diri versi on the spot. Pemirsa, itulah tujuh aksi lucu hewan menyelamatkan diri versi on the spot. Pemirsa, itulah tujuh aksi lucu hewan menyelamatkan diri versi on the spot. Gak apa-apa, ada rasurasi layar kok Besok Saatnya dapat lebih dengan Samsung Galaxy J Series Kami adalah peternak sapi perah profesional Segala yang kami lakukan di sini Bertujuan untuk membuat para sapi merasa bahagia Dengan ketekunan, kami mencapai suatu perbedaan Greenfield, passion in every drop Jukes, karaoke superstar Pastikan idola mu jadi the next superstar Spot sekarang, download Jukes now Layakan Big Day bersama 50 tahun Big Mac Nikmati Big Mac Loaded Set dan dapatkan Big Mac Coca-Cola Nonton terus, mau bagi atau kuota? Kuota aman terus, kan pake YouTube Go Terus kenapa? Pilih MB buat putar atau download Terus nonton lagi tanpa kuota Terus, terus, terus Terus download kali YouTube Go Namanya Fire Ruz Soda buah dari sari nanas asli Dengan soda halus Yang rasa bil juga ada cuis Pas diteguk, ngulus Pengen, langsung cuis Kesegaran alami, pilihan lebih baik Virus Kotoran yang menempel dan polisi yang tak terlihat Membuat kulit kusam Baru Nivia Mindip Dengan black charcoal dan vitamin Membersihkan dua kali lebih bersih Kulit cerah Nivia Mindip Jukes karaoke superstar Pastikan idola mu jadi the next superstar Spots sekarang Spots sekarang Dan susah dibunuh Dan susah dibunuh Pilih hit expert Serta minyak ikan yang ditingkatkan Bantu si kecil tumbuh dengan tanggap yang lengkap Dukung ia jadi cepat tanggap Tanggap bersosialisasi dan punya rasa peduli Dukung ia jadi anak hebat dengan tanggap yang lengkap Bibilang Bro The Grey Wardah selalu mendukung penampilanku Seperti mereka yang menyemangatiku untuk berkarya setiap hari Halal, terus menerus mencerahkan, melindungi di siang hari Dan menutrisi di malam hari Wardah Lightning Day Cream dan Night Cream Cerah, tampak sehat, terawat Sikap seorang anak merupakan cerminan dari pola asuh orang tua yang membesarkannya Si anak akan mencoba untuk meniru segala tingkah laku Maupun kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya Sudah tentu, setiap dari kita akan berusaha semaksimal mungkin Untuk merawat anak kita dengan penuh kasih sayang Sosok seorang ibu sebenarnya paling banyak mempengaruhi pola pikir seorang anak Meskipun demikian, peran sosok ayah tidak kalah penting Lalu, bagaimana dengan kegiatan antara ibu dan ayah saat mengasuh anak? Berikut kami rangkum 7 video lucu asuh bayi ibu versus ayah versi on the spot Bagi seorang bayi yang belum bisa memakan makanan padat Susu merupakan satu-satunya asupan nutrisi bagi perkembangannya Ketika melihat seorang ibu memberi susu bayi, sudah tentu kita tidak akan heran lagi Aksi ibu memberi susu kurang lebih akan seperti ini Dan lihatlah aksi ayah yang satu ini Yang memiliki cara unik tersendiri untuk memberikan susu kepada anaknya Bagi sebagian orang, video ini tampak berbahaya Namun ternyata sang bayi justru tampak senang dan menikmati meminum susu Dengan cara tak biasa yang dilakukan sang ayah Cukup menarik bukan? Bagi anda yang baru saja menjadi seorang ibu Memandikan bayi bisa jadi pekerjaan yang cukup menegangkan Si ibu pasti akan berusaha dengan sangat hati-hati dalam memandikan bayinya Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tapi hal ini tampaknya tidak berlaku bagi sosok ayah yang satu ini Dia tampaknya bisa membuat proses memandikan bayi Yang dianggap sulit bagi sebagian orang Menjadi kegiatan yang menyenangkan Sang bayi pun tampak sangat senang Ia tidak berhenti tertawa setiap kali sang ayah meniupkan gelombung busa Yang menutupi seluruh tubuhnya Asi 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 Satu hal lagi yang bagi kaum ayah biasanya dihindari, yaitu mengganti popok bayi. Kita sering melihat seorang ibu mengganti popok anak dengan begitu mudahnya, tanpa ada kendala sedikitpun. Ibu-ibu ini tanpa kesulitan dan tanpa rasa jijik, begitu mudahnya mengganti popok bayi. Namun, bagaimana dengan ayah? Pada video ini, tampak seorang ayah tengah berusaha keras untuk mengganti popok anaknya. Bukan karena caranya yang sulit, namun justru karena aroma tidak sedap dari kotoran bayi yang terdapat pada popok sang anaklah yang menjadi penghambat utamanya. Siapkah Anda jika harus untuk mengganti popok anak Anda? Sampai jumpa di video selanjutnya. Seorang bayi memiliki jam tidur yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita orang dewasa. Berbagai cara biasanya dilakukan oleh seorang ibu agar bayinya dapat tertidur dengan pulas. Bagi seorang ibu, mungkin menidurkan bayi bukan sesuatu yang sulit. Hal yang sama juga dilakukan seorang ayah untuk bisa membuat bayinya tertidur. Hanya saja memang cara yang digunakan sedikit di luar kebiasaan. Seperti hal yang dilakukan oleh ayah yang satu ini dalam video tampak seorang ayah yang menempatkan bayinya di atas mobil radio kontrol yang dikendalikan seayah. Terima kasih telah menonton! Sang bayi tampak tertidur pulas? Dan satu hal yang pasti, ayah dari bayi ini tidak perlu bersusah payah menggendong agar bayi tersebut tertidur. Wih, cara yang unik sekali dalam menidurkan bayi ya pemirsa. Umumnya ikatan seorang anak dengan ibunya terjalin dengan sangat kuat. Hal inilah yang biasanya membuat seorang anak dengan lepasnya dapat berbincang mengenai apapun dengan ibunya. Hal sebaliknya biasanya terjadi dengan sang ayah. Sosok seorang ayah yang lebih pendiam dan cenderung kaku, biasanya menjadi penghalang tersendiri ketika berkomunikasi dengan anak. Pada video berikut ini, tampak seorang anak yang sedang berdebat dengan ayahnya. Sang ayah meminta si anak untuk segera turun dari meja. Bukannya menuruti omongan sang ayah, anak tersebut justru berargumen dengan sang ayah dengan bahasanya yang belum jelas. Meskipun mereka sedang berdebat, bagi kita yang menyaksikannya justru tampak mengemaskan ya pemirsa. Mengajarkan kepada anak suatu hal yang baru menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Sama halnya ketika kita mengajarkan anak bersepeda untuk pertama kalinya. Bagi seorang ibu, sudah tentu keselamatan menjadi hal utama. Ditambah dengan sikapnya yang sabar, biasanya akan membuat anak nyaman dan dengan mudah akan bisa melakukan apa yang diminta. Meskipun demikian, untuk kegiatan di luar ruangan dan berhubungan dengan olahraga, termasuk bersepeda, sosok ayah merupakan jagonya. Lihatlah video berikut ini. Ada seorang ayah yang membuat sebuah video tutorial mengenai bagaimana cara mengajari anaknya bersepeda. Bagaimana menurut Anda? Cukup nyantrik juga ya caranya. Dan pemirsa itulah tujuh video lucu cara asuh bayi ibu versus ayah versi on the spot. Kira-kira cara unik mana ya yang sesuai dengan anak Anda? Kira-kira cara unik mana ya yang sesuai dengan anaknya bersepeda. Sebenarnya gadis atau jenda. Siap, siap apa? Siap. Nanti semuanya berada di pasar. Oke, oke. Aman, aman, tenang, aman. Wah, kempai.